Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horror Channel kesayangan kita Dan masih bersama kami berdua Ada biru ada berwayung disana Yang nanti akan berbagi kisahnya ke kawan-kawan semua Sebelum itu terlebih dahulu kami mau mengucapkan Banyak-banyak terima kasih untuk kawan-kawan semua Yang udah kasih support Udah kasih dukungan dalam bentuk apapun itu Terima kasih banyak Berayung, monggo waktu dan tempat di persilahkan Baik, terima kasih mas Biru Langsung kecerita Langsung kecerita monggo berayung, ada cerita apa hari ini Ini ada cerita dari mbak Mas Itoh Nama asli, beliau itu Sekarang mungkin usahnya 40-an tahun Mengisahkan Sebuah peristiwa dulu waktu dia itu Ada di 30 tahunan Jadi Kata mbak Mas Itoh ya Dulu saya itu mas Saya bukan orang-orang sini ya Ini kejadiannya juga gak jauh-jauh dari desa saya Ya paling dua desa ke belakang begitu ya Dulu itu lagi di 30-an tahun Saya baru punya anak satu Karena memang nikahnya itu agak terlak Nikahnya agak terlak Ya namanya jodoh Yang sementing saya Sekarang dapat Suami yang baik Membutah Mau dia itu orang yang usahanya gampang Yang ini mah Itu relatif Sementing saya bisa mengamini Bisa bersyukur ya Alhamdulillah Cuman Sejak awal menikah itu Berarti saya sudah Gonta ganti tempat tinggal Ada 3 kali Dan ini Syukur-syukur mungkin ya Bismillah Jangan pindah-pindah lagi Soalnya kasihan Bocah buat adaptasinya Soalnya dulu itu kan masih bayi Sekarang kan Udah ngerti Udah nalar Tempat mainnya udah enak Sekarang dekat sawah Katanya begitu Jadi Waktu saya itu Dulu Pindah yang kedua Pindah yang kedua Pindah rumah Itu lagi Bocah itu kecil Usianya itu sekitar 1 tahunan Saya benar-benar Merasa sendirian Biasa Dalam suatu keluarga Moga-moga yang lain Nggak seperti itu Suami saya itu Termasuk yang paling Nggak ada lah Usahanya paling Nggak hebat Daripada kakak-kakak Sama saudara-saudara Yang bani Apalah gede itu Itu paling Nggak hebat Jadi ya sering Nggak dianggap Dan suami juga Ya Merasa minder Gitu loh Jadi Pindahnya sendiri Usah Nggak apa-apa Kayak gitu Nah Dari itu semua Akhirnya Daripada di rumah Yang pertama itu Rumah tumpeng Dan itu banyak Omongan yang nggak enak Kontraklah kita Di sebuah Rumah Bukan rumah kontrakan Rumah tua yang Memang nggak dihuni Sejak lama Gitu kan Dan dapat Rumah segeluntung itu Ya lumayan murah Untuk hitungan bayarannya Nggak umum lah Nah Disitu pertama Saya pindah Kesana Itu Lagi geger-geger Ini bener apa Enggak Geger-geger Itu hantu Kayak lagi Ngawong Nih mas Bahasanya itu apa ya Neror Neror Bahasa Indonesia Neror ya Neror kampung Itu cuman Nggak sampai nyeberang kampung Kalau desa itu kan Biasanya ada berapa kampung Berapa blok Itu paling satu blok Dan Itu sosoknya itu Pocong Saya sendiri Pernah ngelihat Katanya begitu Oh iya mbak Pernah ngelihat Wujudnya kayak apa Ya kayak pocong Ya kayak pocong Ya kayak pocong Mas Emosi ya Ya kan nanyain Iya maksudnya Terus Disinyalir apakah itu Ingon-ingon Apa Apa namanya Ada perutuhan Sama seseorang lah Ya entah buat nyupang Atau buat apa Enggak kok Katanya Bahasa kan gitu Enggak Tapi Katanya orang Yang meninggal Terus jadi pocong Katanya begitu Dan namanya itu mas Namanya Akhirnya kan pada Paham itu ya Khoang sering nongol Sering ngawangi Sering neror Kayak tadi Dari bentuk tubuhnya Terus setelah Adanya itu Setelah meninggalnya Seorang tua Seorang ibu-ibu lah Usia sekitar 65 tahun Itu namanya Sariti Jadi Pocong Sariti Ketemunya Dinamain begitu Itu lama Saya baru tinggal Disitu Mana saya rumahnya Tua Rumah-umah kunan Di kiri kanannya Kebun Ya paling sepi Sendiri Enggak Yang lain kan rumahnya Bareng-bareng Depet-depet Saya itu Ya Allah Mana bayi itu Masih kecil kan Sensitive banget ya Kalau ada Hal-hal yang gak baik Gawa-gawa yang gak enak Itu dia pasti nangis Mendelik-ndelik Saya itu Enggak percaya Orang itu ngomong Jare Katanya itu Ada pocong Siti Pocong Siti Selama saya Enggak pernah Enggak melihat sendiri Bodoh amat Saya yang paling Nyeremin itu Masalah kebutuhan Hari-hari Yang penting Suami dapat duit Dari ini Saya buat belanja Buat susu anak Sudah saya gak horror Tapi Pas saya mengalamin Sendiri Bocah ini Enggak pernah ada Gangguan macem-macem Saya gak punya Tapi anak Dilelai sehat Tapi pas malam itu Pocong itu Mendelik-ndelik Terus Enggak nangis Tapi matanya Kayak orang Kayak bocah Gimana sih Kayak gini Matanya itu Sering malik-malik Gak nangis Nangis-nangis Itu Pas Berarti itu Dari Habis mahrib lah Sering Kejadian kayak gitu Anak saya itu Lagi dinenenin Toto Dilepas neneknya Terus matanya itu Molak-malik Molak-malik Gak nangis Mas Ini bocah Kenapa ya Lalu biasa Bocah ya Umum Katanya Seperti suami saya Malah orangnya Lebih locik lagi Disusuin Disusuin Ditoto Ini gak mau Pas udah jam 9 Dia tuh mulai nangis Ter Nangis kayak gitu Nangisnya Bukan kayak Bocah aleman Lapar Atau apa tuh Jerit-jerit loh Nangisnya kayak gitu Kadang tetangga Yang memang eman ya Ya ada satu nenek-nenek itu Datang Terus dia nyukuki Kayak dikasih Rapalan Rapalan Disret Ntar Diem sebentar Dia pulang itu Balik lagi kayak gitu Akhirnya Saya itu mulai Keinget obrolan-obrolan Kayak orang Di Pas di Warung ini Warung sayur Lagi rame Pocong sriti-pocong sriti Kayak gitu ya Akhirnya saya Loken Iya Masa iya sih Saya itu gak ada hubungannya Sama orang itu Terus nanti juga digangguin Terus dia itu sosok itu Mampir kesini Orang mati Ya mati Udah Masa jadi potong Sih pikiran saya kan begitu Lah Saya hilangin pikiran tersebut Bocah saya usap-usap Saya solawatan Saya bacain macem-macem Sebisa saya Itu agak tenang Lah itu gerah banget Kayak mau hujan Begitu ya Akhirnya saya ke depan Bukan di kamar Atau di ruang tengah Saya ke depan Di ruang tamu Itu kan Nanginya agak lebar Tapi gak berani Buka ini Pintu Gak berani Ngomong di depan juga Cuma jalanan kecil Terus kebun Suami Mudut Ada dia itu Di samping saya Gak jauh lah Duduk di rusbang panjang Bocah itu Nangis lagi Tapi nangisnya pelan Cuman matanya itu Lebih kelojotor lagi Mendelik-medelik Begitu kan Saya itu Pas Bocah kayak gini banget ya Mas Tambah parah kayak gini Coba sini saya yang gendong Digendong sama suami saya Loh Itu tambah jirin-jirin nangisnya Dan Lampu itu Itu pas di atas Ubun-buncanya Saya berdiri itu ya Saya ngasih anak begini Itu tiba-tiba langsung Dek-dek Kayak lampu mau sowak Begitulah Kayak lampu mau mati Terus Saya Pada saat kayak gitu Gak suami Gak saya itu Nyium bau yang Busuk banget Busuk banget Katanya Busuk banget Mas gimam bu apa ya mas Mbu Mungkin Curut apa ya Dari tadi aja gak bau Saya mau dari tadi Malah baunya rokoknya sampean Ada bayi Jangan rokok Jangan rokok Tetap aja mbedel Kok baunya kayak gini Nah itu kan Suami ngadep ke bocah Nampani begini ya Saya ngadepnya keluar Itu Bisa kayak gini sini Kayak ada yang nyeleret Kayak ada yang buka begini Kan aturan yang buka Saya yang di dalam Itu kayak ada yang dari luar Itu seret gitu Dan Pas Dibuka begini Saya ngeliat Di depan itu Karena ada jalan paling Jalan kecil lah Sedua meteran itu Cukup gak aspal Terus banyak pisang-pisang Itu di pisangan Ada yang berdiri Dan itu Sekali-kali Semur hidup Saya ngeliat itu Sosok yang namanya Pocong bentuknya kayak gini Tapi lemuh mas Ada lagi ya bi Mas ini gimana Gede Bentuknya gede Gede gak terlalu tinggi Itu dia lagi kayak gini Dan saya itu Kenal sosok itu siapa Jadi Enggak ancur-ancur Yang hitam itu Enggak Ada sumpul kapuknya disini Itu Dari Ini bentuk mukanya Rautnya semua itu Yakin Sriti Sriti Masihnya Sriti Sriti itu Dan saya ada kisah Di itu Saya pernah kecewa banget Sama orang itu Ya berarti Semen pernah ada Singgungan Kalau kayak gitu Nah Misalnya gimana Akhirnya kayak ditarik ke belakang Enggak-enggak Pocong itu hilangnya Gimana mbak Lalu saya Lihat kayak gitu Kan mancengar Mancengar itu Enggak bisa ngapa-ngapain Cuman nuding begini Ke arah kaca Keluar Suami masih sibuk Boca itu Nah ayo diam-diam Oke bapak Oke bapak Aja wuti Aja wuti Jangan takut ini Ada bapak Anak bapak Terus suami saya bilang Hah Kamu kenapa Kamu kenapa Saya nuding ke arah luar Suami juga ngeliat Langsung anak malah Dikasih ke saya Aku wujud banget Malah di itu lari ke belakang Saya pikir mau ngambil Alat apa Buat ngelawan itu Langsung gue gini Di Apa namanya Di Di kamar langsung Nungkup Mas nungkup begini Ketakutan Dikaya bocah perempuan Wih mana Jangan kesini Jangan kesini Saya juga Pas udah ngeliat suami Ke kamar kayak gitu Enggak balik lagi Kedepan Mas ini tuh Masih ada atau enggak Pokoknya itu Kita itu Gumbel-gumbelan Betiga tuh di kamar Sampai mau setengah duaan Terus Entah itu bener Atau enggak ya Kalau di tempat kami Itu ada orang yang Radan serang Radan stres Itu kadang-kadang Sering mainin mikmusola Sering mainin mikmusola itu Kadang lupa enggak ditutup Atau apa itu Ajan Sendiri jam tengah dua itu Dia itu ajan Tapi levelnya ya Setengah bener Kesananya Ngasal Suka-suka dia Suka-suka dia Itu kayak Kasih kita tenang Gitu loh Dan bocah itu Panteng Kita itu tidur Besoknya saya cerita Sama Yang di warung ya Katanya bukan Cuman saya Yang melihat Kocong Seriti Ternyata ada Satu tetangga Juga malam tadi Sebelum ke kamar Mampir ke saya Katanya Mampir gimana Mertamu mbak Mertamu apa Kalau mertamunya bilang-bilang Atau ngetuk Assalamualaikum Mungkin saya itu Kan suami minta bikin kopi Malam-malam jam sebelasan Malam-malam jam sebelasan Mau bikin kopi Gitu kan Loh Berarti duluan saya Eh iya ya Saya itu malam Malam jam sebelasan Mertamu itu masih agak sore Iya Suami saya mau bikin kopi Saya pikir suami itu Di depan Di orang tamu Padahal suami itu Nongkrongnya di pedangan Atau di belakang Begitu kan Di dapur Saya bawa kopi Ya Allah Singarane Barang gue Katanya Si makhluk itu Ada kan di sebelah Berarti ini pintu Sopanya ada Sebelah kanan Ya sopa-sopanan Katanya Seperti sopa-sopa asal Gitu ya Saya gak ngeliatin Mami saya itu Sarungnya juga warna putih Jadi kayak semacam Ngepang sikil Gini loh Dan ini ada bangku Begitu kan Ya mas Kopi nih Wis ya Aku tak tinggal turu Bilang saya Mau tak tinggal tidur Bisa nih orang semawur Kok gak ada suaranya Biasanya suaminya Saya kan itu orangnya Gratil banget Maksudnya sering Bercandanya mateng Wah ini ada pikiran apa Padahal udah balik lagi Ke pintu Tapi penasaran kok Suami saya aneh sih Gak ngomong Biasanya kan dia njiwal Kayak Atau ngomongin yang lucu Saya balik lagi Beruneng Itu Bisa di dalam Itu si seritik Katanya begitu Ngomongin Posisinya apa Yang jago Ngapik Katanya Ngapik maning Terus berdiam Kayak gitu Wah saya langsung Disitu tuh njerit-njerit Suami saya itu ke depan Suami yang ngeliat Enggak gak ada siapa-siapa Tapi adanya Di bawah kilometer Katanya Listrik Di bawah meteran Ya suami saya kan Pemberani Langsung keluar Masa-masa keluar Katanya seperti itu Oh ini beda orang lagi Oh iya Tapi malam yang sama Itu rame Nah Saya itu mas Ini cerita tak mundurin Agak jauh Waktu saya Ini siapa Si Masito Masito Yang tadi kedua siapa Sorry Tetangga Oh tetangganya Atun lah Anggap aja begitu ya Siapa Atun Iya atun Mbak Atun Sorry tadi agak bingung Saya juga bingung Soalnya kok suaminya jadi pemberani Sebelumnya kan Saya mundurin ceritanya mas Kata Masito Masih waktu itu ketika saya ada di rumah tumpang bareng sama saudaranya lah Nah suami Suami itu gak maluan orangnya ya Yang penting bisa buat nafako keluarga Kerjaan apa aja di Pegang sama suami saya Nah Sosok sariti itu orang yang saya paling kagumi di kampung Oh ini lagi cerita masa lalu Masa lalu Saya paling kagumi karena apa Dikala orang-orang itu memandang rendah Kami lah Sekeluarga saya dan suami Waktu itu saya Wah bener-bener susah banget Dan gak ada yang peduli lah Adanya fitnah Anaknya belum ada ya Anaknya belum ada Terus tau-tau tiba-tiba suami begini Saya ketemu sama Wah sariti Katanya dia itu Minta dibenerin Engsel pintunya Mau dipasangin slot Segala macem Yahweh suamana mas Pemayanan Nah disitu Suami cerita Emang iya mas Hasilnya itu Kalau orang-orang Tukang dibayar Jadi dibayar lebih Bahkan dibawain Ya lauk-lauk adanya Dia itu punyanya apa lah Katanya buat anak Buat istri Katanya begitu Saya itu bangga banget Tapi belum pernah ngeliat orangnya Akhirnya Saya penasaran Gitu kan Itu kan ada motor Butut motor lama Suami kerja Itu jalan kaki Orang gak jauh lah Paling ratusan meter Saya sengaja itu mas Itu ke Wong itu yang dibenerin Itu pintu depan Saya pengen liat Suami itu megang kerjaan Apa sih Pintu yang sebelumannya Rumahnya itu Bener itu apa enggak Terus orangnya baik Saya pengen berterima kasih Itu saya nengok Tapi orang keluarga Lagi rame Saya gak mau berhenti Oh yang namanya Wak Sariti itu Nah Wiskan Pokoknya saya itu Kerjaan itu Nyambung lagi Pintu Ada jendela Terus ngelepak-ngelepak Jadi ada mungkin sebulan Dan saya itu Sangat Apa namanya Berterima kasih Berterima kasih sekali Dan sangat saya kagumi Sosok itu Karena apa Dia udah ditinggal suami Udah meninggal Terus Dia tadinya punya warteg Di Jakarta Ketika anak-anaknya itu Pada berhenti kerja Di pabrik Karena memang Tadi ya Absourcing ya Terus Udah gak kerja lagi Itu warteg Malah dikasih Dia itu Malah di kampung Jualan Ya Muter-muter Di lingkungan Situ lah Jualan makanan Jajanan Seperti itu Saya jadi Ih Orang tua Kepanutan banget Kayak gitu ya Jadi Hebat lah Lah Suatu ketika Mungkin Sekitar Dari suami itu Udah gak kerja disitu lah Tapi saya masih sangat bangga Kapan wayahnya Tetap saya mau main kesana Silotoromi Tanggap orang tua Sekitar dua bulanan Saya itu Belanja di warung Bukan dekat rumah Karena orangnya meriang Itu warung-warung Ini Apa Sayur Belanjaan buat hari-hari Gitu kan Warungnya itu Di depan rumahnya Ini Bu Sariti Nyai Sariti itu Saya disitu Milih-milih Yang mau tak beli apa Nyai Sariti itu datang Set Lagi banyak orang Saya itu Dimaki-maki Teng-tengan Mas Maksudnya gimana mbak Sampai kan itu Sosok yang dikagumi Nah itu Saya kecewa Entek Itu Saya benar-benar Kecewa Hari itu Semua kekaguman Saya itu Benar-benar Hilang Yang namanya Yang namanya Ke Nyai Sariti Karena ternyata Orang yang saya baru Ngomong pertama kali Ada batuan muka Dia itu langsung Maki-maki saya Di depan umum Di depan orang banyak Katanya Eh Kamu boconek gitu kan Kamu istrinya Udin kan Iya saya istrinya Udin Emang kenapa Dasar bocok Sombong Orang hidup katanya Nggak ero mangsa Orang kok Sombong banget Saya ketemu di jalan Berapa kali sama kamu Tak seapa Kamu diem aja Nggak ada suaranya Jangan sombong begitu Orang melarat Orang nggak punya Jangan sombong begitu Saya kurang apa sama kamu Katanya begitu Yakin sumpah saya Nggak pernah ketemu dia Bener-bener Katanya kemarin aja Baru ketemu di pasar Saya nggak pernah ke pasar Gede Duit saya nggak cukup Ke pasar lah Mungkin mirip kali bu Saya nangis disitu mas Mungkin mirip bu Bukan saya Alah Guntukkan apa Nek Mukanya aja Kayak kamu Bener-bener Ya kudungnya persis Oh saya itu Dimakli-makli Enteng disitu Akhirnya kan Saya nggak ngelawan Nggak bisa Yang lain juga Nggak berani ngelawan Sampai dia itu Kayak mau beli Nggak jadi gitu Lebih Saya masih nangis disitu Dia itu ngeloyor Cuma nyebrang Nyebrang ini Nyebrang rumah Itu rumahnya dia Ini juga ada dagangan Tapi nggak selengkap Yang saya beli itu Terus Yang punya ini Namanya Trisno Yang layalin sayur Mbak Menembah aja nangis Jangan nangis Orang itu emang Kayak gitu sifatnya Orang lingkungan sini Nggak ada yang Nggak diajak berantem Sama si Yang namanya Sariti Masa sih kan Orangnya baik Baik dari siapa Apanya yang baik Semuanya diajak berantem Terus kalau disini Nggak ada yang berani Mau lurah Mau siapa Nggak ada yang berani Sama itu Pokoknya serem Orangnya Nah ini Orang ini Lagi ditarget Sama seorang Katanya Target apa Ya lagi diancem Diancem apa sih Mas Ya mbu Pokoknya Dia bilang Orang setahun Nyerang tahun Bakal mati Kalau setahun Kalau nggak setahun Nyerang dua tahun Pasti mati Harta Apa Noksari Nisari itu Nisari itu Ngeluarin Fitnah Sama tetangganya Katanya Jadi Ada tetangga Terus suaminya itu Kerjanya di luar Maksudnya di luar Daerah tersebut Apa di Jakarta Apa di mana Itu digosipkan Kalau ini selingkuh Dan si Nyesari itu Sumpah demi Allah Saya itu Ngeliat Ambung-ambungan Katanya Atau Ciuman itu Di sana Pintu air Seperti itu Itu sampai Dikumpulin Suaminya pulang Sama keluarga Gedenya itu Kumpul semua Di sidang Dan dia itu Sumpah-sumpahan Bahkan Sumpah pocong Yang wani Katanya Kalau saya itu Mati Kalau ini Benar-benar salah Saya matinya Jadi pocong Katanya seperti itu Saya diceritain Sama Trisno itu Ya antara Percaya sama Gak percaya Yang jelas Mau ucapannya Dia kayak Pak Saya kecewanya Lebih gede Karena saya itu Menghormati itu Sangat menyonjung beliau Itu saya kecewa Dari warung itu Saya nangis Pulang dilelekan Suami lagi Gak kerja Tapi saya ceritain Semua Suami juga gak percaya Karena Sama suami Juga baik Gitu kan Saya Akhirnya Tiap hari Dia dema-demi Suami Tapi inget Terus Iya ya Orang yang Saya itu Ini kan dari sisi saya Tapi yang penting Ke saya sama keluarga baik Ya wis Tetap aja Teranggap Ucapan yang kemarin Itu Udah gak ada Saya kecewanya Tak hilang-hilangin Nah itu Saya itu Gak pernah ketemu Sama beliau lagi Lama Itu hampir Mau Dua tahunan Mau dua tahun lah Itu ketemu lagi Pas lagi Saya udah pindah Di Ini yang kedua Itu lebih Rumah yang kedua Di lalanya Saya itu juga ke warung Ke warungnya Trisno lagi Disitu Ketemu lagi Sama Si Nyai Sariti Saya kan waktu itu Udah meyakinkan Lagi dulu Di Maki-maki Bahwa Itu bukan saya Saya itu gak pernah Ke pasar gede Saya kemarin juga Di rumah Jagain Suami Nengguin Macem-macem lah Di rumah Aktifitas sendiri Itu gak mungkin Saya Ya bukan Dutukonya Berarti Aku matanya yang picek Katanya udah ngomong Tapi Masih gak terima Saat itu Udah mau dua tahun Ketemu saya lagi Sama di Maki-maki Lagi Kayak gitu Eh ya Dulu itu udah Diomongin Kemarin Baru kemarin Saya ngeliat kamu Saya sapa Masih diem Katanya begitu Dasar sombong Kamu itu bukan Orang sini Jangan macem-macem Sama saya Saya itu Udah jadi berubah Yang tadinya Benci-benci mau hilang Benci beneran Dan saya kayak ingat Uh Omat ini udah dipocong Teman Katanya seperti itu Kata Mbak Mas Ito Nah Setelah itu Dia itu gak pernah Ada kabar-kabar Namanya Nyai Sariti Karena rumahnya Kan agak jauh Itu ketemu-ketemu Katanya rame Di kampung sebelah Blok sebelah Itu ada rame-rame Pocong Sariti Setelah itu meninggal Dan meninggalnya itu Katanya gak wajar Jadi Kayak dia itu Pulang dari Eh dari Makanan itu Jualan-jualan Ngampung itu Terus tau-tau Sepedanya itu Disenderin Itu kan ada Bangsanya Oh macem-macem Dagangan itu Cuma dilemparin Begitu Terus dia duduk Itu gak ada Duduk di depan rumah Itu gak ada Meninggal gitu kan Setelah itu Banyak kejadian-kejadian Horor Seperti itu Nah Saya itu Ketemu sama ini Sama Pocongannya beneran Dan mukanya itu Persis banget Saya nanyain Saya kan ngadi juga Mas Sama Ya di kampung saya Pas lagi saya pulang Sama Ustadz Katanya Bukan itu Itu mah Namanya bangsa Kayak gitu Yang manfaatin Situasi Lagi rame Jadi nyamar Jadi itu Jadi Siapa yang namanya Sariti Wisgen Gak apa-apa Gak apa-apa Gak bakalan ke kamu lagi Saya percaya sama Ustadz saya Pokoknya Kalau habis mahrif Saya suruh ngaji Habis suku Suruh ngaji Endi Lala Ketemu lagi Pas lagi dari Tempat saya pulang kampung Itu hanya seminggu Mungkin ada Tapi kata penduduk lah Sekitar saya itu Udah gak rame Namanya pocongan-pocongan Kayak gitu Udah gak ada Katanya udah ditahlilin Terus-terusan lah Nah itu Saya itu Pas malam itu Jadi ya Memang Ya Gak mikirin Katanya udah gak ada Pocong-pocongan kan Hari-hari Saya itu anak Udah agak gedean kan Susu Susunya kan pake susu Yang sasetan itu Habis Habis Mas Beliin susu Oh maksudnya Pak dolar Oke Akhirnya itu lagi Sakit semua Badanya Kamu beli aja sendiri Warungnya juga dekat Akhirnya saya Itu cuma keluar sendirian Dan gak bawa senter Yang sekarang kan Paling jalanan Nanti ada lampu Ada lampu Ya terang ya mas Saya gak mikirin lagi Senter juga gak punya Gak punya Harus minjem juga Minjemnya emang Jarang sekarang orang punya senter Kalau senter jarang ya Biar jarang Paling Emergensi Lagian bisa pake handphone Kayak gitu Tak Gak punya handphone Kayaknya masih topi Oh bisa jadi Bisa jadi Keluar Keluar saya itu Ini ya wayah-wayahnya Ada rada ribis-ribis Lagi misa kecil Krimis-rimis kecil Begitu Karena habis Saya itu rada Citing-citing Itu masih Di bawahnya Itu masih Pake mu Kena Saya cincin tinggi Begini kan Bahkan karena Daripada nyepret Saya itu Kalau misalnya Pake handphone Tablet itu kan Kegendangan air Nyepret ke atas Mungkinannya kotor Saya tuh gak pake sendal Ke warung Ini Kalau mau kena yang atas Saya udah lepas Tinggal yang bawah Itu kan Karena Saya gak Belum pake daleman Yang lain Tidik-tidik Saya jalan ke warung Ya suasananya Ayu banget Hanyu banget Dan tiba-tiba Saya merkitik Merinding semuanya Itu kan Kiri kanannya Kalau sebelah kalian itu Kayak gudangnya tetangga itu Sepi ya Jadi kayak Satunya lagi Sebelah kanannya Kayak belakang rumah Terus ada pagar Tingginya sekitar Ini saya lah Terus ada Lancip-lancip Itu loh Gelas-gelas pecahan Itu biasanya Orang tembok-tembok Kuna kan begitu Ada pecah-pecahan itu Gelas-gelas itu Saya itu dipanggil-panggil Toh Pandi Toh Pandi Aduh Suara kayak gitu Saya gak paham Itu suaranya siapa Toh Mau kemana Untuk kososubi Saya asal Bisa menjawab Asal ada yang manggil Satu kali Saya gak jawab Manggil dua kali Saya menjawab Tapi menjawab Menjawab Kayak orang refleks Begitu kan Pas sudah saya ingat Ini kan Ini satu gudang Sepi Kalau ini rumah belakang rumah Kesanannya aja Ini bagian pedangan Atau bagian dapur Pas ada orang yang manggil Lihat saya sih Saya itu udah mulai merinding Akhirnya saya ngebut Mas jalannya itu ngebut Sampai ke warung Saya cerita Sama yang punya warung Saya tadi dia yang manggil Manggil Toh pandi Pandi Lah Sampai an Ngarang-ngarang Suasanya udah adem Katanya udah gak ada Pocongan-pocongan lagi Suduk Jangan-jangan itu Pocongan Karena yang punya warung Ngomongnya udah gak ada Pocong-pocongan lagi Sampai an Itu bikin Bikin saya takut aja Katanya begitu Pulangnya Saya jadi mikirin Jangan-jangan Pocong sariti itu Belum-benum Bener musnah Katanya begitu Belum bener-bener Ilang Saya itu yang tadinya Lewat situ Lewat pinggiran warung Ada jalan tembusan lah Lewatin belakang rumah orang Tapi itu lebih terang Itu saya lewat situ Malah ketemu sama Ibu-ibu yang lain Dih Malah nyeker Katanya Orang Bukan kotor Bik Yaudah hati-hati Ini pojokan Sering ada memedi Di pojokan Selandongan Bik Sering ada memedi Satu jalan Lagi takut-takut Ngambil jalan pintas Kesini Biar gak ada memedi Katanya di pojokan Sering ada memedi Apa maning Grimis-grimis-grimis Apalagi grimis-grimis-grimis Saya ketika masuk Hampir masuk ke sontongan itu Antara rumah sama rumah Kan namanya sontongan ya Baru mbelok Teng Disana itu udah kelihatan Bisa kayak gini Kayak gini Kayak orang cilubah-cilubah Posisinya kayak gitu Jadi polnya rumah itu Mungkin di belakang sana Kebun gitu ya Itu Posisinya lagi begini Oket-oket Itu ada sosok yang sama Persis Kayak lagi dulu Saya melihat di depan rumah Bentuk pocongan Gede Lemuh Tapi saya gak bisa Melihat itu mukanya Seperti apa Saya itu langsung Balik badan Laris Jadi-jadinya Itu ke warung Masuk Mas Bia tolong Tolongi 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 Anak pocong Ada pocong Ada pocong Rame lagi Gembar gara-gara saya Katanya Dan yang lihat Cuma saya Cuma hampir Ketakutannya itu Mau berminggu-minggu Gara-gara saya yang lihat Dan semua kejadian Kayak Ada kresak Bayangan putih Itu Hariti lagi Saya merasa Bersalah Sebenernya sih Itu aja sih Ceritanya Tapi itu Hilang Dengan sendirinya Hilang dengan sendirinya Setelah Tidak ada lagi Orang juga Tenggelam memaksimukan Masing-masing Menarik sama Ibu Sariti tadi Mungkin dia mengidap Sizofrenia kali ya Dia sering Mengaku Melihat itu Bisa jadi Terus melihat Orang selingkuh Itu kan Itu bisa jadi Itu tadi Itu Endinya sendiri ya Sizofrenia Itu imajinasinya Fantasinya Jadi seolah-olah Melihat seperti itu Jadi kalau mau Ya sayangnya itu sih Tidak dibawa ke Psikiater Atau apa gitu ya Kalau mau disalahin juga Ya Siapa tahu memang Di otak dia Melihat itu Kita gak pernah tahu Tapi kan jadinya Kayak gitu Ya emang sih katanya sejalan Karena memang Tadinya orang punya Gedehan Terus Akhirnya usahanya Tapi gak sih Itu gak ngaruh Gak hubungan langsung Kayak gitu Gejala Sizofrenia itu Banyak penyebabnya Bukan Nanti kalau kayak gitu Itu banyak banget Orang Sizofrenia Semua Hampir saya mungkin Banyak Itu aja Terima kasih bro Ayung Cerita yang sangat menarik Dan seru tadi ya Ada teror pocong Di kampung Dan ya Kita pastinya Ambil yang positif Yang negatif kita Buang jauh-jauh lah Apapun itu Sebatas pendapat Barangkali ada kata-kata Yang gak Berkenan di mata Di hati telinga Kawan-kawan Semuanya Mohon dimaafkan Baik Terima kasih bro Ayung Terima kasih Mbak Mas Itoh Tadi yang bercerita Kisah ini Terima kasih banyak Kawan-kawan di rumah Terima kasih Atas support Atas dukungan Dalam bentuk apapun itu Selamat menunaikan Ibadah puasa Bagi kawan-kawan Yang menjalankan Jaga kesehatan Kawan-kawan Tentunya Assalamualaikum Warahmatullah Terima kasih